Atap Panggung Selain itu, kata Bayu, saat kejadian tidak ada hal mencurigakan atau tanda-tanda lainnya. Bayu mengungkapkan tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut. Kejadian ini mengakibatkan arus lalu lintas di Bukit Tinggi terpaksa ditutup dan dialihkan sementara waktu. Pantauan Tribun Padang.com di lapangan, saat ini arus lalu lintas di sekitar lapangan kantin ditutup dan dialihkan. Sekretaris BPBD Bukit Tinggi, Iqbal Meldi mengatakan jalan sengaja ditutup untuk mempermudah proses evakuasi atap yang roboh. Iqbal menyebutkan untuk tindakan awal akan dilakukan evakuasi atap yang roboh agar tidak menghambat jalan. Jalan Loll Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia